Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Kembali lagi bersama saya di Hikmah Official 88 Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 9 kayaknya negeriku Subtema 1 pembelajaran 2 Namun sebelum lanjut ke video pembelajaran Jangan lupa untuk baca basmalah terlebih dahulu ya Agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak di pembelajaran 2 ini ada pelajaran PPKN dan juga pelajaran SPDV Yang pertama akan kita bahas adalah pelajaran PPKN Di pelajaran PPKN ini membahas tentang hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asli merupakan hak kita sebagai warga masyarakat Termasuk juga hak dalam memanfaatkan berbagai sumber energi Namun di sisi lain kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan Karena itu merupakan salah satu kewajiban kita Menyediakan ruang terbuka hijau yang diterami pepohonan bertujuan untuk mengikat air hujan Sehingga pencegah terjadinya banjir Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan Ada pun sesuatu yang harus kita terima disebut dengan hak Dalam Undang-Undang Nomal 32 Tahun 2009 Pasal 65 dijelaskan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Setiap orang berhak mengejukkan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusahaan lingkungan hidup Selanjutnya adalah kewajiban kita terhadap lingkungan Tadi sudah dijelaskan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan Ada pun sesuatu yang harus kita lakukan terhadap lingkungan adalah Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat Yang kedua, melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan Seperti apa? Seperti motor listrik, mobil listrik dan sebagainya Kempat, memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan Buatlah gedung dengan pendekatan lingkungan Selanjutnya, mengurangi penyemah polusi dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif Seperti apa? Seperti air, angin, panas matahari dan sebagainya Memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman, tanaman bunga dan tanaman hijau Ada pun hak kita terhadap lingkungan adalah Hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita menjalankan kewajiban kita Dan hak kita terhadap lingkungan itu adalah Yang pertama, menikmati lingkungan yang segar Yang kedua, memperoleh air yang sehat dan bersih yang disediakan alam Yang ketiga, memperoleh apa yang kita butuhkan Yang keempat, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana Dalam mendukung kehidupan manusia Dan yang kelima adalah Bebas dari pencemaran lingkungan Ada pun tanggung jawab kita terhadap lingkungan Yaitu Nah, sebagai manusia Kita Tanggung jawab kita terhadap lingkungan sangat besar Karena kita sendiri yang mempengaruhi lingkungan Jika kita mau hidup sehat Maka kita wajib bertanggung jawab Untuk menjaga dan membersihkan lingkungan kita Ada pun tanggung jawab kita adalah Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan Seperti tidak membuah sampah sembarangan Sampah dikerela dengan menerapkan prinsip 4R Yaitu Reduce, Rose, Recycle, dan Replace Dan 4R ini telah kita pelajari di semester sebelumnya Yang kedua, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan Agar kebersihan dan kelestrian lingkungan tetap terjaga dengan baik Yang ketiga, pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan lingkungan hidup Di mana kita tinggal agar teknologi tersebut justru tidak merusak alam lingkungan kita Yang keempat, menjaga kelestrian lingkungan dengan cara meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang tidak akan habis Sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara Dan yang terakhir, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan Mengingat keterbatasan sumber daya alam di bumi Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek peran dan fungsi lingkungan Dapat mendantangkan berbagai macam bencana alam Seperti tanah, loksor, banjir, kabut asap, dan sebagainya Untuk itu, kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita Ya, anak-anak? Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar ke pembelajaran yang kedua Yaitu SBDP Nah, di belajaran SBDP ini kita akan membahas tentang nada dan tempo lagu Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu Untuk menuliskan nada, digunakan notasi atau simbol Dan notasi atau simbol ini dibagi menjadi dua Ada notasi angka dan juga ada notasi balok Yang selanjutnya adalah tempo Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu Atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronome Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu Di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat Oke anak-anak, selanjutnya Mari kita nyanyikan lagu Alam Bebas Ciptaan Haji Muhtar Simak terus videonya ya anak-anak Alam yang luas bebas Alam yang luas bebas Kaya tiada batas Selalu sedia dia Bagi kita semua Alam yang indah-medah Selalu sedia Alam yang luas Bagi kita sekolah disana Agar dapat ruang Masa pandangan Disana Kita akan belajar Berpandangan luas Oke anak-anak Terima kasih ya Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe tentunya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh